Semua anak-anak ibu, kali ini Ibu Yolanda akan menjelaskan kembali tugas yang pernah sudah kalian kerjakan Namun ada sebagian yang belum paham ya, ibu akan menjelaskan disini Nah, ibu akan jelaskan yang pertama itu berat badan Berat badan itu nak, pada umumnya menggunakan kilogram Mungkin kita boleh menggunakan gram, tetapi dia menjadi 30 ribu gram Jadi berat badan itu pada umumnya adalah memakai kilogram Yang kedua, ibu membeli telur seberat 1, apakah mungkin 1 gram? Wah, terlalu kecil ya, tentunya ini adalah 1 kilogram Yang ketiga, berat cincin ibu, kalau cincin itu kan dia ringan dan kecil Jadi dia menggunakan gram Oke, yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 Nah, apakah mungkin disini 250 kilogram? Terlalu banyak ya, gulanya Nah, jadi disini adalah gram Yang berikutnya, ibu memerlukan bawang seberat 100 Nah, kalau kita gunakan 100 kilogram Ini juga terlalu banyak ya, terlalu berat Ya, untuk digunakan memasak Nah, hanya untuk memasak Kita hanya memerlukan 100 gram Oke, nah Oke, nah sekarang ibu akan jelaskan Soal yang ada di halaman 126 Ya, disini Di soal yang pertama, ibu akan bacakan Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah Berat 1 botol 600 gram Berapa gram berat dari 3 botol? Nah, kalau dia 1 botol itu 600 Kalau dia 3 botol berarti Nah, kita kalikan ya Atau boleh kamu jumlahkan semuanya Baik, yang kedua Ini disini akan ibu jelaskan Maksud dari atau arti dari timbangan ini Ya, disini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60 Artinya adalah ini 1 kilogram, 2 kilogram 10 ons 10 ons sama dengan 1 kilo Karena 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram, 6 kilogram Atau kalau kita ganti ke gram Nah, misalnya ini nih ya Ini catatannya 1 kilogram sama dengan 1.000 gram Ya Berarti ini adalah 1.000 gram, 2.000 gram Ya Kalau dia setengah Nah, berarti 500 Oke, 1.000, 2.000, 3.000 Nah, lanjut lagi ke sini Berarti ditambah 500 gram Ya, karena yang ditanya disini adalah gram Oke Lanjut nomor 3, 4, 5 Perhatikan soal yang ditanya ya Apa yang ditanya Kilogram kau, satuan apa yang ditanya Kamu perhatikan Yang disini Berapa gram Oke Berarti gram yang ditanya Disini juga gram Oke, lanjut ke halaman 149 Ya Sebelumnya ibu akan jelaskan sedikit ya Disini halaman 147 Nah, disini 1 kilogram sama dengan 1.000 gram Ya Berat ikan asin 2 kilogram 500 gram Berapa gram berat ikan asin yang dibeli dayu 2 kilogram 1 kilogram 1.000 gram Kalau 2 kilogram berapa gram Berarti 2.000 Oke, nah ini penjelasannya 2.000 gram ditambah 500 gram Sama dengan 2.500 gram Berarti ikan asin tadi adalah 2.500 gram Oke, nah disini ini Berat dari kerupuk ini adalah 1.300 gram Kalau dikonversikan ya Ditanya ke kilogram Berarti kita pisah dulu 1.000 dengan 300 Berarti 1.000 gram Adalah 1 kilogram Kalau yang gram ini tidak usah lagi diganti ya Karena satuannya sama Berarti kerupuk yang dibeli dayu adalah 1 kilogram 300 gram Oke Lanjut Disini ada soal Halaman 149 Nah, perhatikan ya 5 kilogram itu sama dengan 5.000 gram Berarti disini yang ditanya adalah gram Nah, kalau kebalikannya Yang gramnya ditanya ke kilogram Nah, misalnya ini 6.000 gram berapa kilogram Nah, ini tinggal dibalik-balik saja ya nak Kalau 1.000 gram sama dengan 1 kilogram Berarti kalau 6.000 gram berapa kilogram Oke Ini gampang ya Lanjut Halaman 150 Oke Nah, seperti soal yang tadi 2 kilogram tambah 100 gram Yang ditanya apa? Gram ya Berarti kita ganti ya Yang kilo ini ke gram Oke 2 kilogram berapa gram? Tadi 1 kilo sama dengan 1.000 Berarti 2 kilo berapa gram? Lalu kamu jumlahkan Ya Ini juga sama Diganti kilogram ke gram Kemudian Kemudian Oh, berarti semuanya sama ya Semuanya yang ditanya adalah gram Oke Itu saja tugasnya ya nak Kalau belum paham Boleh tanya ke ibu Tadi halaman 126 126 1-5 126-127 1-5 Kemudian 149 1-5 juga Kemudian Halaman 150 1-5 15 soal Mohon dikerjakan Dalam Buku latihannya ya Oh, disini saja juga boleh Ya Disini saja juga boleh Tidak usah ditulis soalnya Bagi yang Meminjam buku ya Tidak usah ditulis soalnya Langsung saja cara dan jawabannya Oke Terima kasih Bye